Apa yang dikatakan Susno 2G merupakan kebenaran, ditambah bakal implikasi analogi hukum dari sisi perspektif logika hukum, atas problematika yang eksis, sesuai judul yang menjadi ikhtisar, bahwa materi narasi yang dikaitkan dengan realitas proses hukum yang sedang berjalan yang nyata sudah mendapat perhatian cukup besar publik booming khususnya dari masyarakat pemerhati penegak hukum dan keadilan di tanah air. Karena jika dihuraikan tampan perkaranya atas TSK Pegi, bijak menurut hukum para penyidik untuk menangguhkan penahanan terhadap diri Pegi lalu mencari pendukung berupa alat bukti kuat saksi dan barang bukti yang lebih komprehensif di luar para terpidana lainnya. Keraguan publik ini bukan tanpa alasan hukum, pertimbangannya, penangkapan pegi dan langsung penahanan dilakukan hanya bermula oleh sebab ramainya media dan sebuah film layar lebar yang laris. Di mata publik seolah bukan oleh sebab penyidik merasanya kewajiban PR hukum, semata hanya atas dasar penyidik mampu nangkap seorang TSK. DPO, hal penampakan hukum ini, menambah keraguan publik, akan lahirnya keadilan walau TSK Pegi akhirnya difonis penjarakan oleh majelis hakim. Penjara yang tidak hanya untuk fisik namun beban psikologis seorang Pegi, juga bakal berdampak kepada masa depan keluarga Pegi dan bed histori Polri yang berawal dari perilaku para oknum di Polda, Jabar. Diikuti bakal banyak korban manusia yang turut tersayat-sayat pikiran serta jiwanya. Maka hakim prapit hendaknya memiliki prinsip adagium, pendapat pakar hukum legendaris yang sepatutnya dihormati SBG para guru hakim dan ROLE model 4 pilar penegah hukum hakim, jaksa Polri dan advokat. Joe, Pasal 5 Wu, Advokat Sebalinya pembebasan Pegi, hal yang masuk akal dan amat menyentuh nurani manusia-manusia pemilik jiwa dan demi fungsi hukum, tidak boleh adanya keraguan melainkan semata demi kepastian hukum legalitas RCG Hamesham Gait serta fungsi hukum tertinggi demi adilan Justice Greti Gait. Dan pembebasan oleh hakim wakil Tuhan di muka bumi adalah demi dewasanya dan wibawanya Polri sebagai lembaga penegah hukum di mata masyarakat hukum dan para masyarakat pemerhati dan pendamba keadilan. Bukan demi nama baik penyidik yang menanganinya atau pimpinannya lalu tega sengaja mengorbankan hukum, SOS OK2 tak berharga menurut hukum, oknum rendahkan martabat hukum, ginakan kepastian dan KERDLKN hakikat keadilan fungsi hukum yang didambakan seluruh manusia jagat raya yang waras. Lalu hakim yang ikut arus kejahatan apa bedanya perilaku kriminal? Kelak, andai perapit ditolak oleh hakim perapit, hendaknya majelis hakim pegi yang menangani pegi kelak menggunakan Ketentuan Judisial Aktivism di Indonesia dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yakni sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat, maka hakim butuh mentalitas keberanian diikuti jiwa yang progresif untuk menemukan keadilan subtansial, materiale warait, atau hakikat kebenaran yakni kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran. Dan mengingat serta mempertimbangkan sebuah adagium hukum, lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Atau bahasa dialek hukumnya yang mudah dimengerti banyak lapisan masyarakat adalah, hai manusia yang menjabat hakim bebaskan orang yang dituduh namun DGN penuh keraguan serta kesalahan penyidik dalam melaksanakan tugasnya yang dengan sengaja tidak mau berkesesuai atau melanggar hukum. Terima kasih.